Berkat kemampuannya melukis dengan mata tertutup, Toto seringkali diundang pada acara-acara seremonial yang menghadirkan orang-orang. Baiklah penurusan, saya akan mencoba kain ini untuk menutupi mata saya. Dan setelah kain ini dipasang, saya tidak bisa melihat sesuatu atau apapun yang berada di depan saya. Apalagi sampai saya bisa membuat suatu lukisan. Dan baiklah kita akan mencoba melihat kemampuan dari Bapak Toto Sunu ini untuk membuat lukisan dengan mata ditutupi kain. Pada peragaan pembuatan lukisan dengan mata tertutup ini, Toto mengawali aksinya dengan membuat sketsa lukisan pada medium kaca yang telah dipicat minyak sebagai warna dasar lukisan. Untuk membentuk sketsa gambar pada objek utama lukisannya, Toto menggunakan potongan kertas kardus. Sedangkan untuk membentuk sketsa kecil bagian gambar lainnya, Toto hanya memakai potongan kertas kardus gablet. Selama membuat sketsa lukisan, kedua telapak tangan Toto tak henti-hentinya merabah bagian pinggai gambar. Bagaimana saya melukis dengan mata tertutup, yang melihat adalah batin saya. Makanya begitu saya demo, bukan tertutup matanya, begitu demo saya pegang ujung-ujung pinggainya saja. Dari bagaimana saya harus memulai gitu. Oh gitu, patokannya itu? Saya rasakan dulu gitu loh. Jangan sampai yang harusnya taruh tengah, saya taruh pinggir gitu loh. Begitu sketsa lukisannya terbentuk, selanjutnya Toto mulai memberikan sentuhan warna pada objek lukisannya. Warna yang digunakan terkiri dari cat pilok berwarna putih, kuning, dan hijau. Selesai pemberian ketiga warna dan hanya dalam hitungan menit, kini jadilah sebuah gambar indah karya Toto Sunu. Berkat kemampuannya melukis dengan mata tertutup, Toto seringkali diundang pada acara-acara seremonial yang menghadirkan orang-orang penting. Termasuk ketika ia harus menunjukkan kebolehannya melukis di depan Presiden Susulo Bambak Judoyo. Kepiawaian Toto membuat gambar dengan mata tertutup berawal dari peristiwa mati lampu saat ia membuat lukisan. Pengalaman lucu juga pernah dialami Toto Sunu dengan seorang kameraman televisi swasta yang meliput aksinya ketika membuat lukisan dengan mata tertutup. Selain terkenal sebagai pelukis dengan mata tertutup, pria kelahiran Purwokerto 45 tahun lalu juga dikenal sebagai pelukis kaca tiga dimensi. Lukisan kaca milik Toto Sunu sudah banyak beredar di tengah masyarakat khusus para pecinta lukisan.